Intro Salam damai, salam sehat penuh sukacita untuk Anda semua. Kita layaknya bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah terhadap kita. Jumpa lagi dengan saya Lorenz Yavani di acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama telah hadir di studio Romo Antonius Rejabana OMI atau kita sama dengan Romo Bono. Selamat datang Romo. Salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Oase Rohani Katolik. Amin Romo. Baiklah, sahabat terkasih kita segera mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silahkan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Maha Baik kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau setia menemani dan membimbing kami. Terutama kami bersyukur hari ini Engkau menyampaikan firman-Mu yang begitu menakjubkan membuat kami lebih berpengharapan. Karena di dalam Dikau kami menerima pembaptisan, pengangkatan sebagai Putra Putrimu dan dengan demikian mengalahkan dunia ini yang akan berlalu suatu ketika. Tetapi di dalam Dikau kami memperoleh kehidupan yang kekal. Bantulah kami agar kami dapat menghayati rahmat baptisan yang telah kami terima dan menjadi pribadi-pribadi yang mampu membawa kabar baik keselamatan kasih-Mu yang sungguh-sungguh membawa kami kepada kehidupan yang berkenan di hatimu. Semoga persyumpaan kami hari ini membantu kami untuk lebih mengimani Engkau dan mengetahui kehendak-Mu atas kami. Sebab Engkau lah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dengan antifon pembuka. Sejak awal mula sabda itu Allah. Dan ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5 sampai 13. Saudara-saudara ku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia. Selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia ini yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan roh-rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak, Firman, dan roh kudus dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan masmur. Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, Hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firmannya berlari. Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem. Ia memberitakan firmannya kepada Yaakub ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem. Haleluya, 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 Haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapak. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, Haleluya. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Markus. Dimulihkanlah Tuhan. Markus bab 1, ayat 7 sampai dengan 11. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkau lah anak yang kukasihi, Kepadamu lah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian sahabat terkasih kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama. Sekarang marilah kita simak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo sehingga kita dapat mengisi wasa rohani kehidupan kita dengan inspirasi yang kita akan dapatkan. Demikian Romo ya. Kita mulai bahas ini dengan bacaan pertama ya Romo ya. Baik. Bagaimana ini Romo intinya tentang pembaptisan itu sendiri ya Romo? Ya, bacaan yang pertama dari Rasul Yohanes sebetulnya mau mengatakan kepada kita bahwa kita dikaruniai kehidupan. Jadi kehidupan yang kekal itu dianugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan itu diterima kepada kita melalui pembaptisan. Kalau kita menerimanya maka kemudian kita bisa mengalahkan dunia oleh iman kita akan Yesus itu. Karena iman kita akan Yesus itulah kehidupan yang kekal, yang dikaruniakan oleh Allah. Dan kita hanya bisa mengimaninya artinya tidak mempercayainya tidak mungkin karena kita mendengar dan menerimanya dari Allah sendiri. Allah yang mempunyai kehidupan Allah juga yang memberikannya kepada kita. Maka memang sikap tepat dari pihak kita adalah mengimani dan kemudian mensyukurinya. Karena kemudian dengan itu kita bisa mengalahkan dunia. Apa yang terjadi di dunia ini akan berlalu tetapi kita tidak lagi seperti dunia yang akan berlalu. Karena kita sudah mempunyai kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu sungguh-sungguh semata-mata adalah anugerah Allah lewat Yesus dan kemudian dengan pembaptisan kita menerimanya. Dengan itu kita kemudian melampaui dunia ini. Mengalahkan dunia ini. Ada persoalan banyak di dunia ini tetapi kita bisa mengatasinya karena kita akan hidup kekal. Jadi kalau terjadi sesuatu yang terjadi sesuatu di dunia ini akan berlalu kita tidak berlalu. Karena hidup kekal di dalam Tuhan. Dengan iman ya Romo ya. Kita harus mengimani itu. Bahkan kita tidak memilih untuk mengimani itu. Tidak memilih untuk dibaptis ya. Menjadi anak Allah. Allah sendiri yang memilih kita. Dan itu adalah anugerah. Bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Keselamatan itu adalah tindakan Allah. Keselamatan itu adalah pilihan Allah. Dan karena itu keselamatan dalam arti hidup kekal itu adalah anugerah. Dan kita tinggal menerima dan mensyukurinya. Mengimaninya. Dan itu adalah tindakan yang memang keluar dari cinta Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengasihi kita nanti pada menjelang pascah biasanya akan ada sebuah bacaan dari Injil yang diawali dengan karena begitu besarnya Allah mengasihi kita dan mengasihinya sampai kesudahannya. Dan memang seluruh tindakan Allah menganugerahkan kehidupan adalah tindakan kasih Allah itu sendiri. Yang nanti dari anugerah Yesus yang hidup sampai kepada persembahan dirinya dalam kebangkitan. Itu adalah pilihan dan tindakan Allah. Maka dari pihak kita kita bersyukur mendapatkan pilihan dari pihak Tuhan itu. Ini rada menyimpang ya Romo ya. Kalau iman kita itu tidak oke saya kurang percaya tuh untuk untuk keselamatan itu sendiri gitu loh. Itu kita masuk ke daerah mana di awal. Ya memang sebetulnya iman adalah sebuah tindakan bebas pilihan dari pihak kita bukan karena bukti-bukti tetapi memang sebuah tindakan kepercayaan ya. Lebih sebagai saya mempercayakan diri saya. Bahwa benar bahwa yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Dan saya hanya bisa mengimaninya. Kalau kemudian kita tidak mempercayainya kita tidak memperoleh rahmat itu dan kita tidak bisa memahaminya. Tidak mengerti. Artinya kita yang menolak. Seperti misalnya Tuhan sudah memilih kita. Memilih kita untuk mendapatkan karunnya kehidupan gagal. Tetapi kita menolaknya. Kita tidak bisa menerima. Karena kita yang menolak. Bukan Tuhan yang tidak memberi. Tetapi kita yang menolak. Itu sama seperti saya memberi hadiah. Hadiah Natal misalnya. Tetapi kemudian tidak diterima. Hadiahnya tidak sampai. Kita berada di mana kita berarti tidak menerima kehidupan kekal itu. Karena kita menolaknya. Ya kita ada di situ berarti. Kalau kita tidak mengimani. Tidak mempercayainya. Dan kita berarti menolak Tuhan sendiri. Karena yang diberikan kepada kita adalah kehidupan kekal yang terwujud di dalam Yesus Yesus yang adalah Allah Putra. Kalau kita menolaknya ya menolak Allah sendiri. Iya. Padahal Allah sendiri sudah mengaruniakan kita bebas untuk memilih. Bebas untuk berpikir ya. Dan memang anugerah kebebasan dimaksudkan supaya kita bisa memilih apa yang memang berkenan kepada Allah. Di situ adalah sebuah langkah penghormatan dari pihak Allah. Menghormati kita yaitu menghormati pilihan bebas kita. Dan memang itu kemudian menjadi berarti ketika kita bisa memilih tetapi kita memilih Allah. Nah daripada kita tidak bisa memilih yaudah tidak bisa memilih ya apalagi. Bobotnya berbeda ketika kita bisa memilih dan kemudian memilih Allah. Tentu berbeda. Seperti misalnya mencintai. Mencintai tanpa kebebasan tidak bisa. Kalau kemudian saya mencintai dan percaya itu tentu bernilai karena sebenarnya saya bisa memilih tidak mencintai. Tapi saya memilih mencintai karena saya bebas. Di situ baru cinta yang benar. Dan karena itu Allah menghargai pilihan kita. Karena kemudian ada nilai yang besar di situ yang bisa membuat hidup kita bernilai berarti karena kita pakai untuk memilih apa yang ditawarkan. oleh Allah. Yaitu kehidupan kekal itu sendiri. Makin mengerti ya Romoh. Begitu besar kasih Allah sampai kita juga dikasih bebasan ya. Betul. Sebagai tanda hormat kepada kita menghormati kebebasan kita sekaligus menghargai cinta kita. Karena dengan bebas itu kita bisa mencintai. Dan kalau Tuhan tidak memberi kebebasan ya kita tidak bisa mencintai. Kita bisa saja ikut tapi kemudian bukan karena kebebasan. Tentu nilainya beda ya. Dengan karena tidak ada pilihan dengan bisa milih tapi memilih untuk mencintai. Keharusan sama kebebasan sangat berbeda hasilnya. Sangat berbeda hasilnya. Iya Romoh. Terus putih-putih ya Romoh ya. Saya mau nanya apa sih Romoh ini kan hari biasa masa Natal edisi kita hari ini disebutnya adalah hari Sabtu Imam. Iya. Sebetulnya hari Sabtu Imam itu didedikasikan setiap Sabtu pertama. Sabtu pertama dipersembahkan untuk merayakan Sabtu Imam. Maksudnya adalah kita menyadari peranan Imam sebagai tanda kesetiaan Tuhan menyertai umatnya. Jadi ketika Tuhan memberkati ya memberkatinya lewat Imam. Ketika Tuhan menguduskan ya menguduskannya lewat Imam. Ketika Tuhan mau memberikan dirinya melalui tubuh dan darah lewat Ekaristi ya lewat Imam. Iya. Nah Imam menjadi tanda bahwa Allah setia menemani umatnya terus. Selama masih ada Imam ya Tuhan masih menyertai terus itu. Nah karena itu itu dipersembahkan untuk menghormati para Imam. Bukan pribadi Imam tertentu tetapi imamat itu yang menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menguduskan. Dan karena itu setiap Sabtu Imam juga ditandai dengan warna liturgi putih. Karena itu lambang kekudusan. Para Imam itu salah satu tugasnya adalah menguduskan umatnya. Mengajar memimpin dan menguduskan. Dengan merayakan sakramen-sakramen mengampuni dosa memberikan sakramen Ekaristi dengan memimpin perayaan-perayaan liturgis umat sedang imam sedang menguduskan gerejanya dengan menguduskan umatnya. Dan disitu juga sebetulnya bisa dikaitkan dengan anugerah baptisan itu tadi. Karena juga para Imam memimpin umatnya supaya percaya kepada firman Tuhan kepada sakramen-sakramen kepada rahmat baptisan anugerah kehidupan kekal yang diberikan lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah terus kita yang dibaptis harusnya juga bisa ya menyampaikan melanjutkan ya firman Tuhan itu sendiri. Dimaksudkan untuk itu segala yang kita terima bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita memperoleh kehidupan kekal lewat pembaptisan lewat Tuhan Yesus itu dimaksudkan supaya seluruhnya mendapatkan tugas kita kemudian gilirannya sesudah diselamatkan sesudah dianugerahi juga menjadi saluran berkat saluran rahmat yang juga menjadi penyampai kabar gembira kehidupan yang dianugerahkan Allah yang mengalahkan dunia yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ditugaskan untuk melayani dan menyelamatkan sama seperti imam makrusia iya betul karena itu sebenarnya melekat pada rahmat baptisan setiap orang yang dibaptis mempunyai tugas imamat raja dan nabi memimpin menguduskan dan juga mengajar seluruh umat mempunyai tugas yang sama hanya dalam jabatan imam itu menjadi sangat kelihatan kalau kita tidak melaksanakan misal sebagai umat saya tidak mau tidak pernah melanjutkan atau mewartakan firman itu sendiri apa yang terjadi sebetulnya itu secara kenyataan tidak bisa karena biasanya orang yang sungguh mengalami tidak bisa diam saja karena itu terlalu besar untuk diam saja itu adalah rahmat besar yang kita tidak mungkin diam saja pasti akan cerita akan mewartakan karena kalau diam saja kita tidak tahan misalnya bu Fani saya kasih uang 10 mil tetapi diam-diam gratis diam tapi jangan cerita tidak bisa karena terlalu besar saya bisa tersiksa saya bisa mati kalau saya diam saja saya terima 10 mil tidak boleh cerita nah ini lebih besar dari hal itu saya memperoleh kehidupan kekal saya memperoleh keselamatan saya memperoleh penebusan tidak mungkin saya diam saja nah pertanyaan tadi kalau saya diam saja dan tidak mewartakan bisa jadi tidak mengalami keselamatan itu bisa jadi tidak merasakan pilihan bahwa saya dipilih Tuhan untuk menerima kehidupan yang kekal kalau mengalaminya tidak bisa diam saja itu sesuatu yang mustahil untuk diam saja terlalu besar rahmat itu tidak merasakan ya merasakan sehingga tidak bisa bersyukur sehingga tidak bisa berbagi begitu ya betul nah karya kan dibilang adalah pewartaan disamping itu adalah karya kasih dan pengampunan Romo ini apa sih Romo sebetulnya karena memang kehidupan kekal itu wujudnya adalah tindakan Tuhan mengampuni dosa kita sehingga kita tidak terikat oleh kematian tetapi oleh kehidupan kita sudah diselamatkan dari hukuman atas dosa yaitu maut dengan cara mengampuni mengambil dosa itu dan itulah kehidupan kekal ketika dosa diampuni kematian tidak jadi menguasai kita karena kematian masuk lewat dosa dan ketika dosa dihapuskan kita kemudian hidup kekal nah itu yang dimaksudkan bahwa kehidupan kekal itu wujudnya adalah tindakan Yesus mengampuni dosa kita dengan cara mengorbankan dirinya sebagai tebusan atas dosa dosa kita kita lanjutkan di sesi kedua ya Romo kita beri sejenak sahabat waser rohani katolik yang dikasih Tuhan kita rehat sejenak di sesi yang pertama ini jangan kemana-mana kita jumpa lagi di sesi yang kedua sahabat terkasih kita lanjutkan waserohanik katolik edisi hari ini di sesi yang kedua terima kasih untuk kesetiaan anda masih bersama kami Romo Bono dan saya Fanny kita akan lanjutkan permenungan hari ini sehingga kita akan mendapatkan inspirasi yang berguna untuk kehidupan kita tapi sebelumnya bagi anda yang ingin mengutarakan usul atau pendapat dapat mengirimkan tulisan anda ke email orkkaj2021 at gmail.com atau nomor telpon whatsapp 0881 0251 334 38 baik Romo kita lanjutkan ya Romo kita lanjut ke bacaan injil suci menurut Markus masih juga tentang pembatisan ya ini intinya bagaimana nih Romo ya sebetulnya injil adalah sebuah kelanjutan dari bacaan yang pertama tadi bahwa memang di dalam injil ini ditampilkan sebuah adegan dimana Allah Bapak Putra dan Roh Kudus nampak dalam satu adegan satu sin yang menjadi dasar dan inti baptisan bahwa kita memperoleh hidup kekal itu karena Allah Bapak menghendaki melalui Yesus yang diutus untuk menebus dan kemudian dalam bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa percaya dalam ketiga pribadi Allah ditunggal itulah kehidupan kekal itu menjadi nyata maka dari injil kita bisa mengerti bahwa kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehidupan yang sudah diangkat dalam kehidupan ilahi itu sendiri tidak lagi sekedar manusiawi kalau dalam bacaan pertama tadi memperoleh hidup kekal kalau di dalam bacaan injil ini bahasanya adalah masuk dalam kehidupan Allah tritunggal sendiri yang jaraknya dengan kehidupan manusiawi tidak bisa dibandingkan karena itu dalam bahasanya Yohanes dikatakan membuka tali kasutnya pun tidak layak karena ini masalah manusia dengan Allah tidak tidak ada kelayakannya tetapi bukan karena kita layak tetapi Allah yang memilih dan menjadikan kita layak tetapi kabar gembiranya adalah kehidupan kita itu martabatnya luar biasa kalau kita percaya dan dibaptis kita memperoleh martabat ilahi dan kemudian dari martabat ilahi itu yang diharapkan dari pihak kita adalah mensyukurinya kemudian berusaha berkenan kepada Allah seperti Yesus Yesus di dalam injil hari ini mendengar sendiri apa kata-kata bapanya engkau lah putra kesayanganku kepadamulah aku berkenan dan itu kemudian bagi Yesus menjadi pegangan apapun yang terjadi yang penting Allahnya berkenan bukan manusia yang berkenan tetapi Allah yang berkenan itu yang penting dan ini juga bisa menjadi contoh bagi kita kalau kita sudah dibaptis yang paling penting itu Allah berkenan orang mau bagaimana yang penting Allah berkenan bukan orang berkenan dan ini terjadi nanti dalam kehidupan Yesus ketika Yesus nanti kalau kita merayakan Minggu Palma nanti menjelang Pasca Yesus diuluk-ulukan dengan naik keledek dengan daun palma oh Raja Yerusalem masuk ke Yerusalem dengan kemeriahannya itu manusia yang mengeluk-elukan tapi Yesus tidak melambung tinggi karena nanti pada saat yang sama gak lama kemudian orang yang sama mengatakan salibkanlah dia kalau Yesus tidak berpegang yang penting Allah berkenan tetapi apa kata orang hancur dia begitu dipuji dia melambung begitu disalibkan dia hancur tapi Yesus tidak hancur karena dia tidak berpegang pada apa kata orang tetapi apa kata bapanya engkau lah anak kesayanganku kepadamu aku berkenan kalau kita bisa begitu kita hidup kita juga tenang yang penting Allah berkenan kepada kita bukan apa pendapat orang bukan apa kata dunia tetapi apa kata Tuhan apakah kita berkenan kepada Tuhan semua yang sudah dibaptis hendaknya mengikuti teladan Yesus menggunakan ukuran Allah yang berkenan kepada kita maka kalau bertindak mengambil keputusan bukan aduh gimana ya nanti pendapat orang bukan itu tetapi bagaimana ya apakah Tuhan berkenan kalau saya mengambil keputusan ini kalau saya bersikap seperti ini kalau kita sudah begitu oke yang paling penting Tuhan berkenan nanti orang mau bereaksi ini itu mau menyalipkan kita atau mau memuji kita tidak masalah karena yang paling penting bukan apa pendapat orang tapi apa pendapat Tuhan dan itu adalah yang menyelamatkan itu adalah orang-orang yang sudah berpindah dari kehidupan yang duniawi kepada kehidupan yang ilahi yang berkenan kepada Allah bukan berarti bahwa tidak lagi terlibat dalam kehidupan duniawi tetapi pengambilan-pengambilan keputusannya itu berdasarkan apa yang berkenan di hati Tuhan gitu semua kita kembalikan ya ke Tuhan ya betul seperti Yesus aja ya datang ke dunia untuk solider terhadap manusia kan ya Romo ya itu juga sangat berkenannya gitu ya diri Yesus terhadap di mata Bapaknya tentang solider ini ya Romo ya apakah seperti begini tindakan-tindakan kita ada yang mesti buru-buru ada yang mesti ya kan mendadak gitu kan ya itu kita mengikuti hati nurani atau memang Allah sudah memberikan itu Romo kadang-kadang saya kalau mikir banyak tindakan yang harus tiba-tiba harus mendadak itu bagaimana kita gak sempat lagi untuk berpikir aduh Tuhan sudah sesuai belum ya memang ada keputusan-keputusan yang memang harus cepat diambil pada waktu seperti itu ada teks lain yang mengatakan jangan khawatir nanti bukan kata-kata kamu dari hatimu tetapi roh kudus yang akan berbicara seringkali itu yang terjadi kalau situasinya memang dalam situasi yang sangat mendesak dan cepat tetapi biasanya pada saat seperti itu apa yang sudah biasa kita lakukan itu yang muncul maka kalau kita sudah terbiasa memperhitungkan mempertimbangkan kehendak Tuhan apakah Tuhan atau berkenan atau tidak dan kita sudah terbiasa melakukan hal itu menjadi habitus maka kemudian ketika situasinya mendesak dan harus cepat ambil keputusan itu yang akan muncul dan itu yang penting perlu melatih diri supaya memang kita hidup berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang berkenan kepada Tuhan dan itu memang harus dilatihkan dibiasakan menjadi habitus dan tadi sudah disebut bahwa memang itu adalah salah satu yang paling nyata dari tindakan solidari dari Allah sendiri menjadi manusia dan solidaritas itu memang Allah yang memutuskan untuk menjadi manusia dengan tujuan yang mencintai dan menyelamatkan maka tanda solidaritas itu adalah tanda kita mengasihi mengasihi berarti solidar karena dalam kasih itu nampak saya memihak orang yang dalam arti tertentu sebetulnya saya tidak harus seperti Allah tidak harus jadi manusia oh itu salahnya manusia sendiri kok yang berdosa tetapi karena Allah mencintai maka dia bertindak solidar membiarkan dirinya sama bahkan Tuhan sendiri membiarkan dirinya sama dibaptis oleh Yohanes menyamakan diri sebagai orang berdosa meskipun dia tidak berdosa tapi itu tindakan solidar yang menyelamatkan artinya Allah sungguh-sungguh memihak manusia dengan segala kemanusiaannya dan karena itu dengan tindakan itu Allah menyelamatkan kita memihak kita memilih kita menyelamatkan kita menembus kita dari dosa dan Allah ketika sudah melakukan tindakan itu itu adalah tindakan kasih yang nyata dan memang kasih sebetulnya tidak pernah menyerah kalau kasih menyerah ya bukan kasih dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan dia menunjukkan cinta yang sebenar-benarnya yang tidak mengenal kata menyerah tidak ada badasnya cinta yang terbatas bukan cinta cinta yang menyerah bukan cinta dan itulah yang dilakukan Tuhan supaya kita juga belajar pertama-tama sadar bahwa kita begitu dicintai dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan cinta Tuhan itu untuk juga tidak pernah menyerah dalam mencintai iya 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 bagus banget ya cintai mengasihi jadi gak pernah ada mengasihi yang salah ya tidak ada yang mengasihi yang salah karena tindakan kasih itu adalah tindakan yang mengalir demi kebaikan yang dikasih bahwa kemudian tidak diterima itu persoalan yang berbeda tetapi bahwa itu tindakan yang tidak pernah salah itu iya dan karena tidak pernah menyerah menyerah bahkan ketika salah pun dia akan terus mengasihi dan memperbaiki diri memperbaiki kesalahan itu tapi dalam hal ini tentu Allah tidak pernah salah iya iya berarti kalau sampai salah berarti yang dia lakukan bukan berdasarkan kasih ada poncengan lain motivasi yang berbeda yang mungkin belum murni maka sebetulnya seluruh tindakan kita bahkan seluruh panggilan kita bahkan dalam doa syukur agung dikatakan kita melakukan semuanya untuk memurnikan cinta kasih sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih maka itu tujuan utamanya menikah yang memurnikan cinta menjadi imam yang memurnikan cinta menjadi umat yang memurnikan cinta seluruh tindakan kita intinya supaya cinta kita makin murni karena itu panggilan untuk semua orang dan itu yang menyelamatkan tindakan murni cinta Allah kepada kita itulah yang menyelamatkan kita maka kita juga harus mengikuti jalan itu indah banget ya kalau benar ya ya betul Ropo ada closing statement atau rangkuman sedikit buat kita semua baik saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kita hanya perlu bersyukur saja karena pertama kita dipilih oleh Allah Allah yang merencanakan Allah yang memilih untuk menyelamatkan kita menganugerahkan kehidupan kekal jalannya adalah pembaptisan mengimani Yesus sebagai perwujudan kehidupan kekal dari Allah itu dan kita diundang untuk mempercayakan diri dan ketika kita mempercayakan diri itulah keselamatan kita dan sederhananya adalah mengikuti teladan Yesus saja mengasihi percaya sepenuhnya kepada Bapak dan hidup di dalam keyakinan bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana kita akan lebih bahagia kita akan lebih penuh sukacita dan bisa mewartakan kabar gembira yang sama kepada semua orang amin indah sekali Romo terima kasih terima kasih sahabat terkasih itulah closing statement indah sekali dari Romo Mono kita kita akhiri pertemuan wasa rohani katolik pada edisi hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo silahkan Romo baik saudara sudah terkasih mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Bapak Mahabaik betapa kami bersyukur karena Engkau memilih kami berdasarkan kasihmu untuk menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami buatlah kami percaya mengimaninya dengan sepenuh hati sehingga kami selalu hidup dalam rasa syukur dan kami wujudkan dalam kasih yang nyata kepada saudara-saudari kami tetapi terutama kasih yang besar dan utuh kepadamu sehingga kami sungguh taat dan setia dengan penuh sukacita mengikuti teladan Yesus Putramu yang menjadi sumber keselamatan kami dialah Allah kami dialah penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa amin dan semoga kita semua selalu ada di dalam pelindungan bimbingan dan berkat Allah yang maha baik dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih kembali sahabat waswa rohadi katolik yang dikasih Tuhan sampai disini berjumpaan kita Romo Dubono dan saya Fanny pamit undur diri sampai jumpa di edisi berikutnya salam damai selamat menikmati